Mungkin kamu akan terkejut jika mengetahui warna merah dalam makanan atau kosmetikmu berasal dari serangga ini. Serangga ini memiliki nama ilmiah Dectylopius Coccus, yang menghasilkan zat berwarna merah yang bernama Kosinil. Zat ini diambil dari serangga betina yang dikeringkan, lalu dihaluskan. Serangga ini biasa ditemukan di kaktus berduri, yang merupakan tanaman dari jenus Opuntia, dan digunakan untuk mewarnai makanan, minuman, kosmetik, tekstil, dan obat-obatan. Kok aku baru tahu ya? Jijik banget melihatnya. Jika kalian merasa gak jijik setelah mengetahuinya, ada satu tips bagaimana cara mengenali produk yang mengandung serangga ini. Pertama, lihat komposisinya. Apabila ada tulisan Karmin, Extra Cochinelle, atau Natural Red Path, berarti produk tersebut mengandung Dectylopius Coccus. Gimana? Sampai sini faham kan guys? Terima kasih.